Oke halo guys, selamat datang di film singkat Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Pokemon Best Wish yang sudah sampai di part kedua Merupakan kelanjutan dari video sebelumnya Dan maaf baru sekarang Mimin bisa melanjutkan serial ini Karena dari kemarin Mimin hanya berfokus ke Jurnis Tapi sekarang kita akan kembali ke Pokemon Best Wish Dan peringatan, video ini akan mengandung full spoiler yang dapat merugikan bagi teman-teman yang belum pernah menonton serial Pokemon Best Wish Dan oke tanpa banyak curhat, mari kita lanjutkan ceritanya Cerita ini berlanjut dengan petualangan S dan Iris yang telah sampai di kota Aquimila Di sana mereka mengunjungi klub pertandingan Pokemon Yaitu tempat untuk melatih kemampuan trainer dan Pokemon Singkatnya merupakan tempat untuk bertanding Pokemon Sesampainya di dalam, S bertemu dengan Pak Manager Sekaligus juga menjadi seorang pengawas Kemudian ada seorang trainer yang menantang S bertanding Pokemon Dan S menerima tantangan tersebut Di pertandingan mereka, S menggunakan Pikachu Sedangkan lawan S menggunakan Pokemon Duod Evolusi dari Pokemon Oshawott Pikachu membuka pertandingan dengan menggunakan Voltaker Namun Duod dapat menghindari serangan tersebut Duod pun membalas serangan Pikachu menggunakan Razor Seal Di saat yang bersamaan, terlihat kalau tim roket berada di luar bangunan klub pertandingan Dan mereka memasuki gudang untuk mencuri barang Tetapi di dalam sana, tim roket menemukan Pokemon misterius Yang lari keluar dari gudang tersebut Sampai memicu alarm keamanan Tim roket pun segera kabur dari sana Takut kalau mereka akan tertangkap Pak Manager bersama yang lain pun mendengar suara alarm keamanan Dan ia terpaksa menghentikan pertandingan Pikachu dan Duod Untuk mencari tahu apa yang terjadi Kemudian Pak Manager bersama S dan Iris Segera pergi ke tempat kejadian Namun di sana, mereka tidak menemukan siapa-siapa Untungnya, ada kamera CCTV yang telah merekam kejadian tadi Mereka pun segera melihat hasil rekaman Yang menampilkan adanya tim roket dan satu Pokemon misterius yang tertutup oleh bayangan S yang melihat bayangan Pokemon tersebut berpendapat Kalau Pokemon itu merupakan Pokemon Umbreon Karena memiliki bentuk yang sama Pak Manager yang mendengar adanya Pokemon Umbreon di Regen Nova terkejut Karena hal ini bisa menjadi penemuan langka Dengan segera, Pak Manager meminta anak buahnya Mencari keberadaan Pokemon Umbreon Sedangkan tim roket sendiri masih berada di dekat area gedung pertandingan Dan mereka mendengar pembicaraan Kalau para petugas sedang mencari Pokemon Umbreon Tim roket pun memanfaatkan kesempatan ini Dengan membuat Miot menyamar menjadi Pokemon Umbreon Agar para petugas berfokus menangkap Miot Sedangkan Musashi dan Kojiro akan kembali ke gedung mencuri barang-barang Berpindah tempat S dan Iris yang berada di gudang Sedang mencari Pokemon yang dianggap Umbreon yang asli Dengan memancingnya menggunakan makanan Pokemon Agar Pokemon Umbreon keluar dari tempat persembunyian Ace dan Iris pun juga berpencar mencarinya Sedangkan Pikachu bersama Oshawott akan menunggu di gudang Tetapi di saat itu, Pokemon Oshawott malah memakan makanan umpan untuk Pokemon Umbreon Pikachu berusaha menghentikan Oshawott Namun gagal karena Oshawott melepar Pikachu ke arah kardus Membuat kepala Pikachu tertimpa barang-barang yang berada di atas Sampai Pikachu pingsan dengan ditutup oleh kardus Oshawott sendiri tidak memperdulikan hal tersebut Dan ia melanjutkan memakan makanan Pokemon Di lain tempat, Ace masih menunggu datangnya Pokemon Umbreon di depan umpan Yang telah ia persiapkan Tidak lama kemudian, Pokemon yang dianggap Umbreon akhirnya muncul Untuk memakan umpan Namun ternyata, Pokemon misterius tersebut bukanlah Umbreon Melainkan Pokemon tepik yang kotor Sampai memiliki warna yang sama dengan Umbreon Dan juga terlihat kalau Pokemon tepik tersebut kelaparan Sampai tubuhnya sangat kurus Dan yang sangat kasian, Pokemon tepik ini kurus kelaparan Karena mulutnya telah diikat menggunakan tali Yang membuat ia tidak bisa membuka mulut untuk makan Ace pun segera menolong tepik dengan membuka ikatan tali di mulut tepik Dan Ace merasa sangat marah kepada orang yang telah melakukan kejahatan ini Sampai membuat tepik tidak bisa makan Setelah selesai dibuka, Pokemon tepik akhirnya bisa memakan makanan Pokemon dengan sangat lahap Dan Ace juga membersihkan tubuh tepik dari kotoran Sedangkan tim roket, mereka telah sampai di gudang barang Yang dimana Kojiro mencuri beberapa barang Namun di saat Kojiro sedang mencari Ia dikejutkan dengan adanya Pikachu yang tidak tersadarkan diri Tim roket pun segera membawa Pikachu kabur Kemudian Ace dan Iris menemui Pak Manager untuk menanyakan apakah ia mengetahui mengenai Pokemon tepik yang Ace temukan Pak Manager pun menyadari kalau ia tahu mengenai Pokemon tepik tersebut Yang dimana dulu Pokemon tepik ini memiliki seorang trainer Namun trainer tersebut membuang tepik dengan mengikatnya di tiang Karena tepik dianggap lemah oleh trainernya Dan Pak Manager di saat itu ingin membantu Pokemon tepik Namun tepik malah kabur karena ketakutan Kemudian di saat itu mereka melihat tim roket lewat di depan mereka Dengan membawa kantung hitam Yang dimana dari kantung tersebut terdengar suara Pikachu Tim roket yang telah ketahuan menculik Pikachu Langsung menggunakan alat canggih mereka untuk kabur dari sana Untungnya tepik menolong Ace dengan menghancurkan pelindung tim roket Yang membuat Pikachu berhasil terbebas Sedangkan tim roket berhasil kabur dengan menggunakan glider Kemudian terlihat Pokemon tepik mendekati Ace Yang dimana ia mau Ace menjadi trainernya Ace pun dengan senang hati menangkap tepik menggunakan Pokeball Yang menjadikan tepik sebagai Pokemon baru Ace Kemudian Ace dan Iris melanjutkan perjalanan mereka menuju kota Strighton Untuk mendapatkan rencana pertama Ace di region Unova Singkat cerita Ace bersama Iris telah sampai di gym kota Strighton Yang dimana kota Strighton memiliki tiga ketua gym Yang bernama Celan, Chili, dan Crash Ace pun menantang mereka bertiga untuk bertanding Dimulai dari melawan ketua gym Chili dengan Pokemonnya Panzer Ace menggunakan Pokemon tepik untuk melawan Panzer Pertarungan mereka berdua pun dibuka dengan tepik menggunakan jurus tackle Sekaligus tepik menggigit ekor Panzer agar bisa membanting Panzer Yang kemudian tepik mengakhiri pertarungan dengan kembali menggunakan tackle Sampai mendorong Panzer keluar arena Yang membuat Panzer tidak tersadarkan diri dan kalah dalam pertarungan Pertarungan pertama pun berhasil dimenangkan oleh Ace Dan untuk bisa mendapatkan rencana Ace harus bisa mengalahkan dua dari ketua gym Lawan selanjutnya adalah ketua gym Crash Dengan Pokemonnya Panpower Dan Ace kali ini menggunakan Pikachu Tak disangka kondisi sekarang berbalik Yang dimana Crash ini merupakan ketua gym yang kuat dengan Pokemonnya Panpower Karena Crash sangat hebat dalam memandu serangan kombo dari Hydro Pump dan Scratch Milik Panpower Sampai membuat Pikachu tidak dapat terbebas dari kombo tersebut Yang pada akhirnya pertarungan berakhir dengan Panpower menggunakan Hydro Pump Membuat Pikachu kalah dalam pertarungan Dan di pertandingan ketiga Yang akan menentukan apakah Ace bisa mendapatkan rencana atau tidak Melawan ketua gym Sheldon dengan Pokemonnya Pansege Di pertandingan terakhir Ace menggunakan Pokemon Oshawott Dan pertandingan mereka pun dimulai Yang dimana Selan membuka pertandingan dengan meminta Pansege menjahili Oshawott Karena Selan tahu kalau Pokemonnya Pansege yang bertipe rumput lebih unggul dari Pokemon bertipe air seperti Oshawott Akibat ketidak seriusan Selan membuat dirinya tidak berfokus dalam bertarung Sampai ia tidak menyadari kalau Ace dan Oshawott memiliki rencana Yang dimana Ace meminta Oshawott menggunakan Hydro Pump ke dinding sebagai tipuan Yang kemudian Oshawott menyerang jarak dekat menggunakan Razor Shield Yang berhasil membuat Pansege kalah dalam pertarungan Pertandingan Jim pun dimenangkan oleh Ace dengan skor 21 Dan berkat kemenangan Ace, ia mendapatkan rencana dari Jim Kota Strighton Kemudian setelah pertandingan tersebut, Ace mendatangi Pokemon Center untuk memulihkan Pokemonnya Di saat Ace yang sedang menunggu Pokemonnya, ketua Jim Selan datang menemui Ace Yang dimana ia ingin berbicara dengan Ace Selan menyampaikan kalau ia sangat kagum dengan gaya bertarung Ace yang sangat unik Ia mampu mengembalikan keadaan dengan cara yang sulit ditebak Jadi Selan ingin menanyakan beberapa hal dari Ace Sebagai referensi untuk dirinya di masa depan Ace pun sangat bersedia menjawab pertanyaan Selan Tetapi masalahnya, Selan bertanya kepada Ace menggunakan bahasa yang puitis Membuat Ace sulit mencerna perkataan Selan Dan di saat yang pas, Ace dipanggil oleh perawat Joy karena Pokemonnya telah selesai dirawat Ace pun segera datang menjemput Pokemonnya Tetapi di saat itu, tiba-tiba saja Iris datang ke Pokemon Center Dengan membawa Pokemonnya Axiu Yang tidak tersadarkan diri mengeluarkan cahaya berwarna pink Tidak lama kemudian, datang seorang wanita bersama Pokemonnya Muna Yang dimana wanita tersebut meminta Pokemon Muna menyembuhkan Pokemon Axiu Dengan menghisap cahaya pink yang menyelimuti Axiu Dan setelah itu, Axiu kembali pulih Kemudian mereka pun saling berkenalan Yang dimana wanita tersebut bernama Profesor Makomo Profesor Makomo menjelaskan Kalau sekarang kota Stratton sedang dalam masalah adanya kabut Dream Smoke Yang berasal dari Pokemon Murshana Yaitu evolusi dari Pokemon Muna Tidak lama kemudian, petugas Jenny datang menemui mereka Yang dimana ia menghimbau untuk memasukkan Pokemon ke dalam Pokeball Karena kabut Dream Smoke dari Pokemon Murshana akan membuat Pokemon tertidur Namun, karena Pikachu tidak mau dimasukkan ke dalam Pokeball Profesor Makomo memiliki ide untuk memakaikan topi es kepada Pikachu Yang akan melindungi Pikachu dari kabut Dream Smoke Profesor Makomo pun memberi tahu kalau masalah kabut ini berasal dari lab miliknya dulu Yang sekarang sudah hancur menjadi reruntuhan Profesor Makomo meminta bantuan petugas Jenny untuk mengantarkan mereka ke tempat reruntuhan lab yang berada di pinggir kota Di dalam mobil, Profesor Makomo menjelaskan Kalau dulu ia merupakan ilmuwan yang bekerja untuk membuat energi baru dari tenaga mimpi Yang dimana proyek tersebut menggunakan Pokemon Murshana sebagai penyaring mimpi dari manusia dan Pokemon menjadi sebuah kabut Dan kemudian kabut tersebut dirubah menjadi energi baru yang bersih Dan tak disangka kalau proyek tersebut berjalan dengan baik Namun pada suatu saat, tiba-tiba saja mereka didatangi oleh orang jahat yang menginginkan temuan tersebut Dan orang jahat memaksa Pokemon Murshana untuk membuat kabut yang banyak dari semua mimpi Yang mengakibatkan terlalu banyak energi sampai membuat ledakan Dan semenjak ledakan tersebut, Pokemon Murshana tidak pernah terlihat lagi Sampai akhirnya, sekarang muncul kembali kabut Dream Smoke yang berasal dari Murshana Artinya, Pokemon Murshana masih hidup di reruntuhan tersebut Setibanya mereka disana, mereka bertemu dengan tim roket Yang sedang melakukan sesuatu menggunakan alat canggih Yang ternyata, mereka sedang berusaha membangunkan Pokemon Murshana di reruntuhan ini Tidak lama kemudian, Pokemon Murshana muncul dari dimensi lain Namun, di saat Murshana telah muncul, tim roket justru pergi Karena tim roket hanya menginginkan data dari Pokemon Murshana Dan data tersebut telah berhasil mereka dapatkan Profesor Makomo pun sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Pokemon Murshana Begitu juga sebaliknya Setelah itu pun, masalah dari kabut Dream Smoke kota Straten telah selesai dibereskan Kemudian, pada sore harinya, S bersama Iris akan melanjutkan petualangan mereka Dan yang dimana di saat itu, Selan datang menemui S untuk menyampaikan kalau ia mau ikut berpetualangan bersama S Memperlajarli lebih dalam mengenai dunia Pokemon Petualangan S bersama Iris dan Selan pun masih berlanjut Oke guys, sepertinya part kedua dari serial Pokemon Best Wish sampai disini dulu Kalau kalian suka dengan video kali ini, bisa like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah